Ratusan ribu orang berjajar di pinggir jalan untuk melihat prosesi pemakaman Lee Kuan Yew di tengah guyuran hujan. Jenazah bapak bangsa Singapura ini dikremasi minggu sore dan hanya dihadiri para kerabat. Mendung menggelayut di langit Singapura saat jenazah Lee Kuan Yew dibawa dari gedung parlemen menuju Universitas Singapura minggu siang. Gendati hujan turun puluhan ribu orang berjajar di jalanan untuk menyaksikan prosesi tersebut. Sekitar 12 persen penduduk Singapura sampaikan penghormatan terakhir pada bapak bangsanya langsung di gedung parlemen dan lokasi peletakan karangan bunga. Sejumlah pemimpin dunia juga hadir di prosesi pemakaman. Di antaranya Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Presiden RI Joko Widodo berserta istri. Perdana Menteri Singapura Lee Sin Long dan juga anak dari Lee Kuan Yew mengungkapkan perasaan terdalamnya dalam sebuah pidato di tengah prosesi. Before the ceremonies began at Parliament House, we had a few minutes. I sat by him and meditated. Mr Lee once said that we intend to see that Singapore will be here a thousand years from now and that's your duty and mine. Mr Lee has done his duty and more. It remains our duty to continue his life's work, to carry the torch forward and keep the flame burning bright. Selama hampir satu pekan warga Singapura berkabung. Minggu sore dalam prosesi yang hanya dihadiri kerabat, jenazah Lee Kuan Yee dikremasi di Mandai Krematorium. Thank you.